Baik, jadi Ini masalah Metode penelitian lagi Jadi mungkin Anda Sudah Mendownload ini Jadi yang namanya Basic Research Workflow itu kan seperti ini Jadi dari atas itu Pertanyaan Jadi Anda Kalau yang paling gampang adalah begini Kalau Anda ingin punya masalah Maka bikin pertanyaan Jadi apa masalahnya Kalau orang Kalau anak S1 biologi Biasanya pertanyaannya Saya ingin mengetahui kondisi biologi Di daerah X Cukup untuk S1 Kalau untuk S2 Lebih baik harus ada Masalah real Kalau disampaikan Walaupun itu sederhana Jadi misalnya Misalnya begini Mengapa Masyarakat di Bantaran Sungai Cikapura Menutup sumurnya Menutup sumurnya Nah itu juga pertanyaan Jadi supaya Anda gampang merumuskan langkah-langkah selamnya Saya harus pertanyaan itu Misalnya begini Bagaimana proses Pertukaran ion Misalnya ini Renau misalnya Bagaimana proses pertukaran ion Pada air Pada Air Pada zona interaksi Air tanah dan air sungai Nah itu juga Itu pertanyaan Jadi Seperti Anda Pertanyaan ke Google saja Apa yang terjadi Nah kemudian Anda mulai ikutnya nomor dua Itu penting Nomor dua Do a background research Jadi Background research itu untuk Apa ya Untuk Yang sudah jelas ya Untuk mengetahui Apakah sudah ada orang lahir Yang melakukan hal Yang sama Dengan pertanyaan Anda Dan tidak harus Di lokasi yang Anda Targetkan Bisa juga Di lokasi yang Apa namanya Lain gitu Justru akan lebih menarik Kalau ternyata Sudah banyak orang Melakukan di lokasi yang berbeda Tapi sangat sedikit Atau bahkan tidak ada Di lokasi yang Anda Targetkan Jadi Bagi yang Sudah punya Topik research Seperti Eee 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 Itu Walaupun Anda Tapi begini pertanyaan Eee Apalagi Sorry Bukan pertanyaan Eee Pengalaman saya Anda itu bisa jadi Mulainya dari tangan Tidak ada masalah Ya kan Kadang-kadang Anda itu Mulainya dari tangan Ya Misalnya Saya itu yang penting Eee Eee Apa namanya Mau pakai Kilo listrik Atau Dibalik Sebenarnya tidak ada cara yang paling ideal yang mana Kalau saya sih percaya Eee Kepala kita itu Eee Ini Apa namanya Random Ini Ini saya kok percaya Saya kok percaya Kalau Kepala kita itu Tidaklah Jadi pada saat Menyusun riset Itu tidak harus Sekuansial dari awal Ya kan bisa saja Dari tengah Naik ke atas Tidak mungkin Tidak mungkin Dari sini Tunggu ke belakang Tidak mungkin Dari tengah itu masih Masyarakat Dan masih Memungkinkan Dan biasanya itu yang terjadi Karena Seperti yang saya bilang Anda mungkin tidak tahu Anda punya masalah gigi Di saat Anda itu Setiap hari Mungkin 2-3 kali Gosok gigi Jadi Anda Sudah tahu Cara Gosok gigi Sampai Tidak bisa lagi Menjelaskan Cerahkan tanaman Anda itu Kenapa reflect Tapi Anda tidak tahu Kalau Ada lubang Di diri Anda Nah ini Tiba sama Harus ada orang lain Yang bilang Bahwa Eh Georesip itu Bisa dipakai ini Loh Nah Aduh Kemudian Anda Oh iya Di sini ada lampu Ting Gitu kan Itu yang Ya Ya Mana pun Tidak ada masalah Nah Yang menarik lagi adalah Masalah hipotesis itu Jadi hipotesis itu Kebanyakan Anda itu Suka Bingung Hipotesis itu Apa bedanya Dengan asumsi Ya kan Nah Saya coba Bikin Satu Cerita Misalnya ada Kasus Pembunuhan Yang terjadi adalah Seseorang Itu ditemukan Sorry Bukan bahkan kasus Pembunuhan Ada Jenazah ditemukan Ya kan Di tepi Sungai Nah Si jenazah ini Tidak tahu penyebabnya apa Kenapa dia meninggal Ada polisi datang Nah Si polisi ini Tidak tahu Belum tahu Kenapa Jenazah ini Meninggal Nah Maka dia bertanya kan Dia bertanya Nah pertanyaannya yang dia Apa namanya Sampaikan Yang ada di kepala Dia itu yang satu itu Bagaimana Cara dia meninggal Apakah ini Penyebab natural Ya kan Misalnya dia Menanggap Berjatuh Jungsur di sungai Kepalanya kena Batu Misalnya Atau Kondisi Dibikin Yaitu Di Orang Maka Dia Berdasarkan Background check Maka dia Melakukan Ini pak Melakukan Checking Studi literatur Nah Studi literaturnya itu Kira-kira Apa Dia bisa Modret Kelat-kelat Kemudian Dia cari Di database Kasus polisi Kejadian Orang meninggal Di daerah itu Sepanjang dunia itu Nah Penyebabnya Apa saja Bisa begitu Muncullah Kemudian Hasil Misalnya Bahwa Di lokasi itu Sering terjadi Ada banyak Ada 15 jenazah Pernah ditemukan Sejak 5 tahun terakhir Misalnya Ya kan Dan Jenazahnya itu 70% Adalah Korban dari Perampokan Dengan kekerasan Penanggap Misalnya Maka hipotesis dia Pertama adalah Apakah ini korban Perampokan Dengan Kerasan Nah Kemudian Dia Menyelidiki TKP Kira-kira Apakah ada Bekas-bekas Penganiayaan Ini paling jelas Ternyata Tidak ada Tidak ada Bekas-bekas Penganiayaan Beradanya Mulus saja Biasanya Walaupun ada Memar Itu Memar Karena Proses Dekomposisi Terus kemudian Dia Tidak puas Bisa jadi Kekerasan itu Memang tidak terlihat Di Luar Mungkin organ Yang Bagi otopsi Buka Shred Ini Anda Warna Brose Itu Rupa Namanya Saya Yang Naik Citron DXPS Itu Si Teteket Tadinya Dia penipu Terus Nomor Polisi Dementalist Dementalist Serial Ini juga Pasti Serial Ada Ceritanya Satu Lagi Yang Saya Suka Itu Perception Perception Itu Coba Kalau Anda Senang Serial Detektif Yang Tidak Biasa Perception Ada Dosen Psikologi Di Satu Universitas Yang Dia Juga Punya Penyakit Delusional Dia Suka Apa Dia Membayang Kantor Itu Yang Membantu Polisi Untuk Mengucapkan Jadi Dia Psychological Profiler Jadi Kalau Ada Rasis Dia Bisa Menjelaskan Memperkirapkan Kira-kira Buat Seperti Apa Nah Itu Pak Dengan Perception Nah Di Otopsi Lah Dia Krak Otopsi 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 Fokus Biasanya Bones Serial Bones Nah Itu Pasti Otopsi Otopsinya Dia Fokuskan Ternyata Apa Contoh Normal Yang Lain Yang Masih Protein Normal Tapi Paru-parunya Masih Air Nah Itu Dia Pak Mulai Dia Mikirkan Polisi Jadi Ceritanya Begini Kata-kata Akhir Otopsi Kalau Seseorang Itu Seperti Tadi Dia Pingsan Maik Motor Jatuh Ke sungai Terguling Yang belum Ke air Terus Meninggalkan Tenggelam Maka Mestinya Sorry Di paru-parunya Ini Pak Bersih Tidak Ada Apa Itu Belum Tentu Dia Tidak Dibunuh Walaupun Dia Masuk Ke Dalam Air Jadi Jadi Ceritanya Begini Kalau Dia Tenggelam Karena Kemasukan Air Maka Bener Tadi Paru-parunya Terisi Air Jadi Kalau Dia Tenggelam Pada Saat Dia Masih Dalam Penisi Hidup Entah Gimana Caranya Natural Atau Dibenapkan Ke Air Itu Paru-parunya Ada Air Tapi Kalau Misalnya Dia Ditemukan Di Kepi Kali Tapi Kemudian Rasah Kuyuk Tapi Paru-parunya Itu Walaupun Dia Mengapung Di Atas Sungai Kalau Paru-parunya Tidak Mengandung Air Artinya Dia Tidak Berlapas Pada Saat Belum Kesungai Nah Gitu Ternyata 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 Kemudian Diselidikir Lagi Ternyata Di Bagian Sininya Tadinya Lewat Dari Observasi Itu Ada Nomar Yang Yang Mampir Tidak Sudah Begitu Sampai Kalaupun Misalnya Dia Sampai Sampai Apa Ingin Mendeteksi Siapa Punggungnya Misalnya Ketahuan Dia Pake Sarung Tangan Terus Di Beberapa Tempat Mungkin Tersisa Serat Itu Ibaratnya Kita Sudah Investigasi Dalam Sampai Ke Isotop Isotop Bukan Isotop Sembarangan Isotop Yang Punya Kecelitian Lebih Besar Bukan Deterium Bukan Deterium Misalnya Mungkin Terus Misalnya Juga Trace Elemen Itu Bukan Lagi Besi Tapi Apa Misalnya Krom Cobal Dan Selanjutnya Jadi Lebih Seperti Itu Tapi Disini Tidak Ada Buter Nah Kadang-kadang Juga Suatu Kasus Itu Kata Polisi Tidak Bisa Dia Hanya Mempasrah Kepada Dokter Antiforansi Bisa Jadi Dia Juga Seperti Misalnya Ditemukan Jenasa Dengan Luka Tembakan Nah Itu Bahkan Sampai Orang Insinyur Misalnya Kan Isin Kan Fisika Mestinya Sih Kalau Kejadian Penembakan Penembakan Bisa Direkonstruksi Dari Mana Keluruhnya Itu Menurut Saya Bukan Hanya Dokter Forensik Menganalisis Nah Ini Juga Sama Dan Itu Bisa Muter Tidak Tidak Masalah Nah Perputaran Ini Berwaktu Nah Kalau Jangan Berwaktu Maka Tidak Mepet Nah Itu Semakin Gemuk Ini Semakin Layak Anda Disebut Pasca Sarjana Itu Semakin Gemuk Bagian Tanggah Itu Pertanyaannya Bisa Sangat Sederhana Tapi Dipecahkan Dengan Cara Berbagai Cara Nah Itu Yang Saya Sedang Ini Dan Saya Promosikan Contoh Kemarin Bagi Yang Tidak Kemarin Kebetulan Ada Kuliah Yang Hadir Kebetulan Dengan Lozar Itu Ada Saya Simpan Di Youtube Ada Video Malik Anak 2009 Satunya Diologi Masalah Image Sentinel Itu Dipakai Coba Di sini Coba Sentinel Free Ya Sentinelle Itu katanya Saya lupa Statmennya Si Malik Kemarin Katanya Image Free Yang Resolusinya Paling tinggi Dibanding Yang lain Dibanding Dibanding Masalah Gimana Dia Ya Coba Rasanya Itu Harus Apply Dulu Jadi Harus Apply Daftar Email Itu Kurang lebih Seperti Ini Hipotesis Sendiri Itu Adalah Kalimat Kesimpulan Tapi Sementara Jadi Seperti Hanya Kalimat Kesimpulan Yang Lain Maka Kalimat Itu Harus Menjawab Masalah Jadi Misalnya Apakah Jenasa Ini Meninggalkan Dibunuh Maka Hipotesis Itu Kalimat Hipotesis Dua Ingat ya Hipotesis Itu Pernyataan Bukan Pertanyaan Jadi Kalau Pertanyaan Research Adalah Jenasa Ini Apakah Menjelaskan Dibunuh Hipotesis Jangan Jawab 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 Apa Jawab Menjawab Pertanyaan Jadi Apa Hipotesis Nggak Dibunuh Berdasarkan Bukti fisik Nggak Hipotesis Itu Belum Belum Ada Bukti fisik Belum Ada Baru Perkiraan Kita Jadi Kalimannya Cukup Jenasa Ini Menikalkan Dibunuh Tidik Itu Hipotesis Anda Dugaan Anda Sederhana Jadi Hipotesis Itu Bukan Asumsi Asumsi Itu Misalnya Begini Asumsi Itu Misalnya Ketemu Jenasa Kemudian Dia Pakai-pakaian Apa Namanya Pakai-pakaian Yang Cemak Seadanya Cemak Camping Artinya Dia Tidak Pakai Pakaian Yang Formal Jadi Anda Mungkin Berasumsi Begini Dengan Asumsi Bahwa Orang Ke Pesta Akan Pakai Baju Rapi Maka Jenasaan Ini Sepertinya Tidak Sedang Akan Pergi Ke Pesta Atau Acara Formal Karena Dia Tidak Pakai Pemeja Langan Panjang Tidak Pakai Dasi Tidak Pakai Jas Pake Polo Shirt Terang Tidak Jeans Biasa Sepatunya Pun Sneaker Atau Dia Mungkin Pake Celana Selutus Pake Sepatu Lari Jadi Asumsi Itu Bukan Hipotesis Asumsi Itu Hanya Apa Ya Asumsi Itu Berbagai Hal Kondisi Sebagai Catatan Sebelum Anda Mengambil Hipotesis Bisa Saja Begitu Jadi Misalnya Hipotesis Jenasa Ini Meninggal Karena Dibunuh Asumsinya Bahwa Tidak Asumsinya Adalah Seandainya Tidak Ada Bukti Bukti Kekerasan Eh Sorry Kalau Di Suatu Gini Orang Bukti Kekerasan Itu Akan Selalu Terekam Di Badan Jenasa Itu Asumsinya Dari Sekian Banyak Kejadian Biasanya Kalau Orang Dipukul Memarnya Itu Masih Kelihatan Di Jenasa Itu Ada Memarnya Itu Fakta Bisa Sekilas Faktanya Tapi Kalau Hipotesis Tidak Perlu Menjelaskan Fakta Jadi Sekilas Bisa Jadi Salah Anda Karena Melihatnya Sekilas Tapi Anda Sudah Membuat Kesimpulan Sementara Ada Hipotesis Selawannya Yaitu Dia Meninggal Karena Bukan Karena Dibunuh Selalu Akan Ada Dua Hipotesis Nah Sekarang Tinggal Anda Buktikan Apakah Fakta Data Informasi Itu Lebih Mendukung Dia Dibunuh Atau Tidak Terbunuh Gitu Ya Contohnya Agak Agak Seram Nah Ini makanya Disini Selalu Compare Result With Hypothesis Nah Yang Yang Sering Terjadi Begini Agar Anda Dianggap Polisi Yang Hasil Analisis Itu Apa Namanya Jarang Salah Maka Sering Anda Menyembunyikan Hipotesis Nah Ini Yang Sekarang Sedang Di Dikemar Gemarkan oleh Banyak Peneliti Di Dunia Mungkin Kalau Untuk Urusan Kasus Yang Barusan Kita Dicarakan Kasus Air Dan Tidak Terlalu Fatal Tapi Kalau Misalnya Penelitian Itu Penelitian Kedokteran Terbaik Dengan Obat Penyakit Penyakit Yang Tentu Yang Mematikan Itu Sangat Sangat Apa Namanya Berdampak Terutama Pada Saat Begini Biasanya Orang Itu Bilang Kalau Orang Statistik Nah Ini Kalau Kita Ini Memang Jarang Jaran Pakai Begituan Tapi Kalau Orang Di Banyak Bidang Yang lain Itu Pakai Statistik Yang B Itu Ini Signifikan Ini Tidak Bisa Dini Kalau Anda Masih Awam Urusan Itu Berarti Memang Bidang Kita Ini Masih Kombinasi Antara Kuantitatif Dan Kualitatif Kalau Orang Orang Yang Hidang Full Kuantitatif Biasanya Oke Itu Jadi Misalnya Ada Hubungan Hubungan X Dengan Y Derajat Kepercayaan Yang Kalau Lebih Kecil Lebih Besar Dari 0,05 Lebih Kecil Ya Lebih Kecil Berarti Signifikan Lebih Besar Dari Dari Signifikan Jadi Kalau Tidak Signifikan Artinya Hipotesis Anda Yang Pertama Itu Salah Maka Hipotesis Yang Persebangan Yang Mungkin Benar Nah Supaya Anda Dianggap Polisi Yang Oke Karena Analisisnya Hampir Sesuai Benar Dengan Kondisi Yang Sebenarnya Maka Anda Tidak Tidak Menyampaikan Hipotesisnya Itu Dengan Tegas Bahkan Mungkin Pada Saat Laporan Di Laporan Itu Beda Antara Hipotesis Dengan Laporan Jadi Di Laporan Itu Tidak Ditulisan Begini Ini Sangat Hasil Ini Sesuai Dengan Hipotesis Saya Yang Menyatakan Bahwa Korban Meninggal Karena Sebab-sebab Natural Natural Kosis Nah Orang Pada Saat Membaca Laporan Itu Kan Selalu akan Berpikir Bahwa Hipotesis Saya Sesuai Dengan Hasilnya Dilihat Track record Saya Akan Selalu Sesuai Bahwa Dukaan Saya Begini Maka Dia Betul Meninggal Begini Sama Itu Kenapa Terjadi Karena Proposalnya Tidak Pernah Dipublish Proposal Dukaan Awalin Yang Tadi Dilan Bahwa Itu Mungkin Dimingal Dan Dibunuh Itu Tidak Pernah Dipublish Itu Tidak Pernah Jadi Dokumen Orang Itu Hanya Akan Lihat Laporan Kembali Lagi Untuk Bidang Bidang Tertan Itu Mungkin Tidak Terlalu Masalah Tapi Untuk Bidang Bidang Yang Lain Itu Sangat Mementukan Reputasi Dari Penelutinya Dalam Arti Reputasi Bukan Bukan Reputasi Dia Jadi Reputasinya Terkait Dengan Cerita Polisi Tadi Itu Lebih Kepada Bahwa Dia Polisi Yang Tebakannya Selalu Betul Jadi Tidak Tidak Merefleksikan Prosesnya Benar Atau Tidak Analisisnya Forensiknya Bagus Atau Tidak Enggak Tapi Lebih Kepada Bahwa Tebakan Dia Sesuai Dengan Hasilnya Karena Yang Dibaca Hanya Laporan Nah Orang Peneliti Itu Sekarang Cenderung Seperti Itu Karena Memang Dia Diminta Atau Yang Diukur Hanya Laporannya Dalam Hal Ini Makalah Maka Muncullah Reputasi Orang Bahwa Dia Peneliti Yang Yang Bisa Dibilang Tadi Mahir Di bidang A Di bidang B Kenapa? Karena Semua riset Dia signifikan Sesuai Dengan Hipotesis Awal Ya Nah Itu Bisa Hanya Berarti Dua Yang Pertama Kalau Hasilnya Negatif Tidak Pernah Dilakukan Atau Dia Mengubah Hipotesis Bisa Di Ini Bisa Di Bisa Bisa Di Misalnya Contoh Yang Lebih Sederhana Misalnya Begini Anda Itu Tugasnya Misalnya Memaksir Berat Sapi Ya kan Ada Sapi Ditaksir Sekian Terus Ditimbang Oh benar Ditaksir Sekian Ditimbang Benar Nah Yang terjadi Taksiran Anda Itu tidak Benar Dipublish Ya kan Dugaan Awal Anda Berapa Berat Sapi Ini Tidak Benar Direkam Tidak Benar Dipublikasikan Yang Ada Hanyalah Tebakan Anda Yang Betul Tebakan Anda Yang Salah Tidak Pernah Dipublikasikan Jadi Seolah-olah Anda Itu Penaksir Berat Sapi Kelas Wahid Padahal Banyak Juga Ternyata Yang Salah Nah Jadi Kembali Lagi Di Dunia Ini Memang Sekarang Paling Banyak Apa Namanya Kebiasaan Secara Tradisi Itu Kita Diharapkan Melakukan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Hipotesis Itu Bahwa Laporan Itu Tidak Sesuai Dengan Hipotesis Itu Jarang Dari Sisi Tradisi Itu Jarang Diharapkan Padahal Padahal Itu Sebenarnya Tidak Ada Masalah Tidak Mulai Generasi Generasi Anda Ini Harus Sudah Mulai Karena Ya Misalnya Gitar Mal Kukul Asis Anda Itu Result Besar Ternyata Riskenya Kecil Ini Terkait Mumpung Dia Mengarifin Beri Ternyata Risult Kecil Nah Itu Kan Akan Kalau Buat Anda Berdua Mungkin Akan Menurutkan Reputasi Anda Jangan Pakai Arikin Atau Jangan Pakai Ia Tebakan Itu Sering Salah Itu Hanya Terjadi Kalau Tebakan Anda Anda Sampaikan Juga Tapi Bisa Juga Pada Saat Dilaporan Anda Bila Beneran Sesuai Tebakan Saya Cadangannya Kecil Resurvenya Kecil Padahal Waktu Awal Dia Bila Resurvenya Besar Cuma Tidak Ditulis Nah Oleh Karena Itu Sekarang Ini Sangat Sedang Populer Namanya Pre-registered Report Laporan Laporan Kalau Bahasa Pendeknya Buat Saya Sebenarnya Dokumen Proposal Itu Dipublikasikan Juga Gitu Terutama Untuk Bidang Bidang Yang Terkait Dengan Hidup Matinya Orang Kedokteran Pengobatan Terus Psikologi Bidang Bidang Yang Rawan Untuk Dimanipulasi Data Bidang Bidang Yang Psikologi Karena Kalau Saya Lihat Trend Seperti Ini Memang Diawali Dan Gencak Dipromosikan Orang Bidang Psikologi Gitu Jadi Sekarang Misalnya Contoh Orang Psikologi Saya Tidak Benar-benar Tahu Ini Hanya Bayangan Saya Misalnya Sample Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Misalnya Diwawancara Itu Kan Yang Tahu Hanya Anda Sama Mereka Sama Subjek Peneliti Dengan Subjek Yang Dipeliti Katakan Anda Dibayar Semua Maka Anda Mungkin Akan Bersedia Mengubah Hasil Wawancara Atau Hasil Kesaksian Anda Sesuai Hasil Akhir Riset Disesuaikan Nah Untuk Bidang-bidang Seperti Kita Sebenarnya Tidak ada Masalah Dengan Riset Negatif Sebenarnya Tapi Itu Juga Jarang Dilakukan Jadi Jarang Ada Laporan Tesis Anda Kesimpulannya Menyatakan Bahwa Hasil Penelitian Berdasarkan Data-data Yang Kami Hasilkan Maka Kami Simpulkan Hipotesis Kebukti Nah Itu Juga Penting Kalau Bisa Kalimat-kalimat Itu Ada Kesimpulan Untuk Report Mungkin Tidak Cocok Untuk Makalah Tapi Untuk Report Itu Harus Ada Karena Di Dalam Report Ada Hipotesis Mungkin Kalau Di Makalah Itu Sering Tidak Ada Hipotesis Ya Kan Karena Sudah Kondisi Final Yang Anda Laporkan Bisa Dipahami Ya Sementara Kalau Laporan Report Itu Kan Cover Proses Dari Sejak Awal Sampai Ke Hasil Terang Lebih Sepertu Itu Jadi Hal Hal Yang Sederhana Tapi Ya Anda Mungkin Mungkin Begini Ini Ini Mumpung Di Dalam Kuliah Ini Coba Anda Sebagai Tugas Untuk Anda Laporkan Tidak Usah Tertulis Saya Coba Anda Cek Tasis Yang Sudah Berapa Dari Total Ini Yang Kesimpulannya Itu Menyatakan Memeningkan Hipotesis Sudah Sudah Seperti Ada Berapa Kalimat Seperti Mungkin Tidak Ada Mungkin Saya Lupa Bilang Kepembimbingan Saya Malaikan Itu Tolong Jangan Lupa Coba Kita Lihat Belum Tentu Juga Ada Kalimat Itu Sel Reminder Jadi Seperti Itu Hari Ini Coba Kita Jalankan Nah Ini Kurang lebih Urutan Kotak-kotak Tadi Kan Ini Hipotesis Data Dan Ada Pertanyaan Dari Sini Karena Ini Penting Ini Hal-hal Yang Penting Hal yang Penting Jadi Bahwa Di Dalam Report Tesis Anda Itu Karena Tesis Itu Sejatinya Adalah Report Maka Harus Ada Hipotesis Kalau Di Makalah Mungkin Tidak Perlu Ada Hipotesis Yang Mending Ada Masalah Terus Anda Jawab Jawaban Itu Berdasarkan Laporan Maksud Dene Kerjata Oleh Karena Itu Saya Bertambah Alasan Saya Untuk Membantah Orang-orang Yang Bilang Bahwa Makalah Itu Tidak Boleh Ditulis Ulang Atau Tesis Tidak Boleh Online Dulu Sebelum Makalah Terbit Buat Saya Itu Tidak Betul Bertambah Alasan Alasannya Kan Yaitu Tadi Ini Bahwa Report Tesis Itu Adalah Jungkir Menggambarkan Jungkir Bali Anda Kegagalan Anda Itu Dari Situ Oleh Karena Itu Direport Tesis Anda Boleh Anda Menulis Kegagalan Boleh Ya Kegagalan Contohnya Begini Berdasarkan Observasi Lokasi Di Daerah Penulisan Ini Terlalu Kecil Untuk Bisa Memutuskan Dari Mana Sumber Timba Maka Lokasi Ini Harus Super Luas Penulis Setelah Melakukan Observasi Lebih Jauh Penulis Menutuskan Untuk Melakukan Pengukuran Tambahan Di Daerah X Ternyata Disitu Tidak ada Sumur Tidak ada Mata Air Itu kan Kegagalan Itu Carang Diceritakan Ini Contoh Senderhana Carang Diceritakan Lalu Kemudian Anda Mengalihkan Ke Daerah Yang Lain Ternyata Itu Berhasil Ada Banyak Sumur Ada Banyak Ini Karena Anda Tadinya Memperkirakan Daerah Ini Itu Banyak Rumah Karena Jalan Besar Lewat Itu Ternyata Waktu Anda Tidak Ada Banyak Rumah Akibatnya Tidak Ada Sumur Di Sisi Lain Ternyata Ada Bukit Yang Bahkan Tidak Ada Jalan Besarnya Ternyata Banyak Rumah Misalnya Nah Disitulah Banyak Data Nah Jadi Menurut Saya Di Tesis Ini Buat Saya Itu Boleh Tebal Asal Memang Menceritakan Jungkir Balik Iterasi Anda Yang Tadi Perputaran Silahkan Misalnya Dari data Sepuluh Anda Analisis Ternyata Belum Memuaskan Maka Anda Memutuskan Untuk Menambah Data Dan Seterusnya Sampai Kemudian Kondisi Datanya Berjumlah 30 Baru Ini Memuaskan Nah Dari Sisi Spasial Penyebarannya Bagus Kedua Dari Sisi Keseimbangan Ion Hasil S-Lit Bagus Jadi Bisa Dianalisis Gitu 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 Sorry Ini saya potong Ada bimbingan Pak Mas Agus Yang Sedang S3 Review Proposal Siapa Nomor Pak Ece Mas Pak Ece Pak Ece S3 Anda Tunggu Nomor Pak Ece Ada Ada Ini kok Pak Agus MF Apakah Review Sudah Selesai Kapan Memberikan Saya Mungkin Slip Saya Perlu Bicara Dulu Sebelum Jawab Pak Agus Karena Kalau Nggak Salah Dulu Pernah Pak Lambuk Sempat Telepon Saya Eh Kita Review Ini Sedang Proposalnya Tanggal Sekian Itu Sebulan Yang Lalu Pada Hari H Batal Kalau Nggak Salah Ya Pada Hari H Batal Dan Pak Lambuk Nggak Ngasih Tahu Saya Saya Whatsapp Ke Pak Lambuk Ini Jadi Oh Belum Nanti Dikabari Lagi Gitu Sorry Ini Saya Potong Ini Agak Penting Pak Lambuk Tunggu 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 Lewat Telepon Saya Lambuk Lewat Telepon Saya Membalasnya Pada hari Hari Itu Juga Saya Telepon Jadi Nggak Ada Whatsapp Nah Ini Sebelum Saya Jawab Pak Ecep Jangan-jangan Dia Sudah Naruh Tapi Naruh Di Meja Saya Dimana Gitu Nggak Tunggu Saya Tunggu Nantor 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 Saya Tunggu Nantor 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 Bukan Saya Tunggu Nantor Tapi Memang Saya Nggak Pernah Duduk Di Kantor Ya Tapi Tolong Ini Pak Saya Nama Pak Oke Jadi Kalau Seperti Itu Ada Pertanyaan Di Mulailah Sekarang Itu Bikin Pertanyaan Coba Baik Yang Sudah Punya Topik Atau Yang Belum Nah Pertanyaan Itu Sendiri Bisa Dengan Mudah Anda Dapatkan Dari Koran Misalnya Atau Dari Anda Googling Seperti Kemarin Malik Melakukan Bibliometrik Analisis Kemudian Muncul Ada Gap Bidang Tertentu Ternyata Belum Banyak Nah Biasanya Kalau Anda Mulai Dari Bidang Tertentu Belum Banyak Biasanya Itu Diawali Dari Metode Atau Apa Disinanya Komponen Dari Ilmu Misalnya Hidrogeologi Ada Komponen Landslide Kemarin Kalau Nggak Salah Selainya Ada Komponen Apa Apa Contaminan Masih kurus Lingkarannya Tidak Besar Oke Contaminan Itu Komponen Dari Ilmu Hidrogeologi Yang Luas Nah Setelah Itu Zoom Oh Ternyata Contaminan Ini Kalau Di Zoom In Itu Kebanyakan Orang Masih Pake Major Elemen Masih Pake TPS Ternyata Yang Pake Bisotok Belum Banyak Setelah Di Zoom Lagi Ternyata Yang Oksigen 18 Oksigen 18 Sama Hidrogeologi 2 Itu Sudah Banyak Tapi Yang Karbon Masih Sedikit Misalnya Gitu Nah Kalau Anda Googling Di Koran Di Majalah Itu Langsung Masalah Biasanya Gitu Bisa Di Ini Ya Sudah Saya Stop Rumah You I I I Terima kasih.